Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kali ini kita bakal install kernel custom ya guys seperti ini kita bakal install kernel enlimdir di android 10 yang kemarin itu udah pernah kita install di rom musantara os kalau tidak salah guys jadi kita bakal install di rros resurrection remake jadi apakah hot atau tidak ya guys jadi sebelum kita mulai tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih biar teman-teman semua yang sudah support channel ini semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala guys oke langsung aja kita bikin tutorialnya kita mulai seperti biasa rapinya kita matikan dulu oke langsung aja kita mulai tutorialnya setelah itu kalian tekan tombol volume up dan power secara bersamaan setelah handphonenya hidup kalian lepaskan tombol power dan tahan tombol volume up sampai masuk ke menu recovery guys nah seperti biasa kita masih menggunakan recovery redwolf ya jadi sebelum kalian install kernel yang kalian inginkan dan langkah baiknya kalian restore maksudnya di backup botnya disini di backup dulu karena saya sudah membackupnya jadi ketika kalian mau restore dia langsung ada file nya disini terserah mau disimpan dimana disini guys oke jadi kameranya gak mau fokus nah disini ini adalah backup-an dari kernel bawaan ROM yang kita install ya RROS nya jadi kalian harus backup dulu kalau gagal jadi tinggal di restore oke seperti biasa langsung aja kita wait dulu delfik sama cacet saja kita langsung sweep nah setelah selesai kalian back lalu kalian install kernel yang ingin kalian install kita cari saya menyimpan di internal strike ya kita cari foldernya kernel elindir disini ya nah ini kernelnya nanti bakal saya cantumkan di link deskripsi jadi langsung aja kita install kernelnya nah kita sweep to install base nah setelah seperti ini kalian lihat cacet lalu reboot system udah mudah nggak mengalami kegagalan lagi guys kita taruh HPnya biar kita gak capek megangin HPnya yang lagi booting karena menunggu adalah hal yang sangat membesankan guys oke booting sudah mulai keluar logo resurrection remitnya dan Alhamdulillah teman teman semua kita sukses menginstall custom kernel di Xiaomi Redmi Note 3 Pro tanpa ada kendala dan disini jaringannya juga keluar ya saya menggunakan provider Tri Sakti ya ya kartu tri logonya angka 3 ini langsung aja kita cek di pengaturan apakah sudah berganti nama kernel dari resurrection remitnya cek disini ya di Android kita cek disini ada kernel atau tidak nah disini tadi kita salah cek coy itu nama ROM bukan nama kernel itu gak apa-apa yang penting installing kita sudah sukses ya langsung kita cek di AIDA64 berapa grafik dari CPU nya bergerak ya kita cek disini ini di sistem dia sudah berjalan total memory nya adalah 3GB internal RAM 3GB total memory nya 2,8 jadi available memory 1,4 internal storage 24GB free nya 8GB dan eksternal nya ada 7GB eksternal strike free nya ada 4GB guys jadi langsung kita geser ke kanan untuk melihat nah disini guys disini kernel nya sudah berfungsi karena disini sudah kita mendapatkan angka 2,0,1,6 dan kita scroll ke bawah oke speed clock nya masih normal jalan semua ini ada 6 core ini ada 6 core CPU nya ada 6 core 64 bit ARM8 strip A oke mantap sekali jadi kita geser lagi ke kanan nah disini andreno nya overclock ke 6,7,0 masih standar seperti bawaan ya cuman disini kita mendapatkan split speed CPU nya disini 2,0 MHz tapi kemungkinan ini bakalan semut kita mainkan di gameplay PUBG Mobile untuk gameplay PUBG Mobile nya kita next video aja guys karena durasi juga terlalu panjang jadi nanti kalian terlalu lama dan ujung-ujung nya bosan ya jadi buat teman-teman yang sudah nonton video ini thanks for watching guys jangan lupa like comment and share subscribe the video dan see you next video guys bye bye